Dion Wiyoko kembali terlibat dalam film berjanre drama, yaitu Winter in Tokyo. Karakternya sebagai Kazuto, yaitu sosok pria lembut dan romantis. Seperti apa ya pengalaman Dion Wiyoko saat berperan dalam film yang diadaptasi dari novel itu? Yang menarik sih Winter in Tokyo ini film, ya ceritanya kan memang di luar negeri, jadi di Jepang gitu. Kalau mungkin dari pengalaman saya, film-film sebelumnya, kalau yang di luar negeri biasanya tuh ada yang ambilnya di Indonesia gitu. Yang mungkin interiornya apa gimana gitu, tapi ini benar-benar 100% gitu. Selain memang dari ceritanya udah menarik, dari novel yang memang udah 2008 kalau nggak salah ya, itu udah jadi best seller dari pengarangnya Ilana Tan. Dan akhirnya di filmin memang kayak memuaskan para pembacanya gitu. Kalau Jepang nih, gue belum, bukan pertama kalinya gitu, gue udah ketiga kalinya. Dan setiap kali gue ke Jepang tuh kayak punya, selalu punya kesan tersendiri gitu. Gue selalu nggak bosen sih kesana gitu, karena budayanya, terus pemandangannya, orang-orangnya juga, makanannya juga gitu. Ya apalagi ada scene-scene berat yang memang kayak teknisnya yang lebih dingin lagi gitu, yang scene hujan, itu tuh emang benar-benar kita harus, apa ya, ngantisipasinya sih, waduh gue nggak ngerti caranya lagi deh, itu emang benar dingin parah sih. Terima kasih telah menonton!